Saudara tiga rekan tersangka penabrak ibu rumah tangga hingga tewas di Pekanbaru, Riau, diamankan tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru. Salah satu rekan tersangka ini saudara ditemui polisi saat pelaku berada di perusahaan travel dan akan melarikan diri ke rumah keluarganya yang berada di kota Padang, Sidempuan, Sumatera Utara. Perempuan berinisial STW sebelumnya bersama dengan tersangka serta empat orang lainnya berada di ruangan karaoke yang sama. Mereka mengkonsumsi alkohol dan narkoba sebelum akhirnya terjadi kecelakaan di Jalan Tuanku Tambusai, kecamatan Marpoyan Damai yang menewaskan satu orang. Polisi kini masih mengejar dua rekan tersangka lainnya yang masih kabur untuk mencari tahu asal narkoba yang digunakan tersangka dan rekan-rekannya saat itu. Kemudian dia mengaku memang betul pada saat itu ada enam orang yang di dalam room karaoke tersebut melakukan pesta miras dan narkoba. Di antaranya tersangka Marisa dan T ini tadi dia mengakui memang dia menggunakan ekstasi yang diberikan oleh teman laki-lakinya. Dan ini masih kita konfrontir karena masih ada belum kesesuaian antar keterangan yang disampaikan oleh para orang-orang tersebut. Sebelumnya saudara tersangka yang merupakan seorang mahasiswi di Pekanbaru, Riau menabrak seorang pengendara motor hingga tewas pada Sabtu dini hari. Dari hasil tes urin, tersangka ternyata positif mengkonsumsi narkotika. Dari hasil pemeriksaan, ia pun mengendarai mobilnya dalam kondisi mabuk. Mahasiswa ataupun mahasiswi di Pekanbaru itu pun terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.